Assalamualaikum sahabat semuanya Jumpa lagi di videoku Dan di video kali ini Aku akan membuat Suatu makanan pedas yang hits banget Di Bandung yaitu seblak Langsung aja yuk kita buat Sama-sama Yup teman-teman Semua kita siapkan bahan-bahannya Ini ada bawang putih Dan juga kencur yang udah aku blender sebelumnya Terus ini adalah sambal andalanku Ada di video sebelumnya Dan ini adalah chili oil Sama ini juga aku bikin sendiri Kemudian telur Kue tiaw Sayur Dan si yaomai juga batagor lidah Oh iya ada yang lupa Ini daun jeruknya ya teman-teman Biar segar Ini bawang putih dan kencurnya Yang aku blender tuh Segini banyak ya teman-teman Ini kurang lebih aku beli di pasar 4 ribu Oke sekarang kita akan memasak Panaskan minyak Kemudian masukkan telur Ini minyaknya dalam keadaan setengah Panas ya teman-teman Jadi jangan terlalu panas banget Kemudian kita orak-arik telurnya Sisihkan Dan kita masukkan bawang putih yang udah kita blender Ini 1 sendok aja Ini pake kencur juga ya teman-teman Jadi bawang putih sama kencur gitu di blender Kemudian sambalnya Ini aku pake 3 sendok aja Aduk-aduk lagi Sampai merata Tuh udah cantik banget kan Kemudian aku mau pake chili oil Ini 2 sendok makan aja Ini biar lebih pedas Dan bumbu rempah-rempahnya Juga makin berasa banget Aduk-aduk lagi semuanya Sampai bener-bener merata Dan kita masukkan daun jeruk Ini 2 lembar aja cukup Seger banget Ini kalo makan seblak pake daun jeruk tuh Bener enak banget teman-teman Kemudian kita kasih air Secukupnya aja Karena aku mau batagornnya dia lembek Jadi aku masukin di awal ya teman-teman Setelah penyedap rasa masuk Lalu kita masukin siomai Ini aku masukinnya di awal Biar dia lembek ya teman-teman Karena aku sukanya begini gitu Jadi yang lembek-lembek aja Kalo kalian pengen siomainya lebih crunchy gitu Itu bisa dimasukin terakhir Lanjut kita masukin sayur Aduk-aduk sampe merata Dan yang terakhir kita masukin mie tiaunya Atau kue tiaunya ini Dan aduk-aduk lagi semuanya Sampai merata Nih karena aku pengen agak ada kuahnya dikit Jadi aku tambahin lagi air Setelah menidih Jangan lupa untuk dicobain ya teman-teman Udah jadi teman-teman Langsung aja kita pindahin ke mangkuk Atau ini kalo kalian mau jual Ini bisa pake cup gitu ya teman-teman Yang panjang Dan ini tuh bisa Porsinya besar Ini bisa dua kali lipat ya teman-teman Yang biasa kalian beli dengan harga 7-8 ribu Ini kalian nikmatin sendiri aja Gampang banget Di rumah aja Bahan-bahannya simple Dan yang pasti ini seger banget dong Liat pedesnya Ya teman-teman Ini udah jadi Dan langsung aja Kita cobain sama-sama nih Si merah ini Atau seblak khas Bandung ini Dan Liat dong teman-teman Ini batagurnya Ini buat kalian Dan langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Bener-bener Pedesnya nampol Abis Enak banget guys Karena tadi telurnya ada dua Ini aku buat dua porsi Aku udah bikin dua porsi Dan sisanya masih sebanyak ini Dong liat teman-teman Tuh siomainya Batagurnya Sambelnya Dan juga sayurnya Masih banyak banget Ini bisa berulang kali Kalian buat Dan itu teman-teman Video Cara buat seblak Dari aku Terima kasih kalian udah request Dan juga Makasih udah nonton videonya Sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.